Intro Era berita kembali hadir di hadapan anda Dengan berita yang terkini aktual dan terpercaya Bersama saya Najmah Putri dan rekan saya Rafli Duensya Yang telah merangkum informasi untuk anda pada hari ini Pemirsa, Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Di Stasiun Tanjung Barat Jakarta Selatan Secara resmi dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono Pada Senin 14 Oktober 2024 Untuk melihat situasi terkini Kami sudah terhubung dengan rekan kami Amalina Silakan Amalina Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi Di mana telah dibuka untuk umum Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Yang menghubungkan antara Southgate dengan Stasiun Tanjung Barat JPO senilai Rp20 miliar ini Diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan JPO sepanjang 110 meter ini dilengkapi dengan fasilitas lift, atap, penerangan, dan CCTV Untuk keamanan para pengguna jalan Pembangunan JPO ini dilakukan antara Pemprov DKI Jakarta Dengan pihak swasta dalam skema KPBO JPO ini dibangun untuk mengurangi risiko kecelakaan Dan memudahkan para pengguna KRL untuk menuju ke stasiun Dengan diresmikannya JPO ini Diharapkan mobilitas warga sekitar dengan pengguna KRL akan cepat dan aman Berikut hasil wawancara saya dengan para narasumber Sudah ya karena tadi disitu saya lihat ada fasilitas ada lift yang lumayan membantu kaum disabilitas Cuman kayaknya masih karena rame mungkin Jadi mungkin masih agak susah terus ada beberapa yang masih kurang rata mungkin di tadi sih Menurut aku sendiri cukup bermanfaat Karena yang pasti bisa kemana aja destinasinya Terus apalagi untuk pembayaran juga transportasinya murah-murah Jadi cukup memadai Terus membantu kita buat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan Karena jalan di Jakarta, di Bukata maksudnya lumayan rame Mungkin yang perlu ditingkatkan tadi aku lihat Yang harusnya untuk penyeberangan jalan itu masih ada orang-orang yang jualan Yang gak lagi jalan disitu Jadi mungkin itu harus perlu dievaluasi Untuk infrastruktur sendiri karena udah disebutin juga Mungkin masih ada kekurangannya Diperhatikan lagi kekurangannya Dan juga mungkin bisa dipublikasikan lagi orang-orangnya Agar lebih tertib lagi kalau misalnya menggunakan transportasi umum Ya jadi kalau yang aku lihat sekarang sih di JPO ini udah ada liftnya ya Dan berarti kan kalau ada liftnya ini udah bisa untuk bagian disabilitas Maupun ibu hamil gitu Bahkan ibu yang bawa anak kecil juga bisa gitu terbantu dengan adanya lift Ya jadi sebelumnya itu kan memang JPO-nya gak langsung sampai ke trotoar ini kan Jadi kita harus jalan dulu Nah mungkin dengan adanya JPO ini ya cukup meringankan gitu Itu bagi kita-kita baik yang mau ke ION-nya sendiri Atau memang yang menunggu di halte ini Mungkin kalau untuk hal yang ditingkatin untuk saat ini Saya lihat sih udah cukup ya gitu Mungkin harapannya aja sih untuk bisa Kan ini ada lift ya Biasanya ini lift suka ada perbaikan atau apa gitu Mungkin bisa dimonitoring aja gitu Cara liftnya bekerja ini Agar gak ada perbaikan yang terus lama atau nantinya bisa rusak Terima kasih Terima kasih.